Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Jalan terjal Syaiful Anwar merebut posisi inti Arema sejatinya sudah dimulai sejak musim lalu Namun, baru di Liga 1 2023 hingga 2024 ini, hal itu terwujud, bahkan hingga meraih dua kemenangan Klean Syed beruntun Didatangkan di Liga 1 2022 hingga 2023, Syaiful sejatinya merupakan salah satu bagian dari proyek jangka panjang Presiden Klub Arema kala itu, Gilang Pramana Penampilan apiknya bersama Persita Tangerang di musim sebelumnya menarik minat Arema untuk memboyongnya Trophy Piala Presiden 2022 menjadi pencapaian pertamanya bersama squad Sino Edan Sayangnya, di turnamen itu pula, Syaiful mengalami mimpi buruk cedera lutut hingga membuatnya absen separuh musim di Liga 1 2022 hingga 2023 Namanya baru didaftarkan Arema di putaran kedua bersama dengan Kusyedia Hariudo yang kebetulan bernasib sama harus operasi lutut Hanya saja, ketakutan tim pelatih Arema kala itu membuat Syaiful harus lebih bersabar untuk menantikan debut di kompetisi resmi Jelang Liga 1 2023 hingga 2024 bergulir Nama Syaiful Anwar sempat masuk dalam daftar pemain yang dipertimbangkan untuk dilepas seiring habisnya durasi kontrak Hanya saja, berkat kesabaran pemain asal banjar negara itu berujung manis Kala itu, meski kontraknya habis, Syaiful memilih berlatih bersama Arema di masa pramusim Akhirnya, pemain berusia 28 tahun itu mendapatkan sodoran perpanjangan kontrak berdurasi setahun Berkat andil pelatih de facto Arema, iputu gede saat itu Syaiful pun melakoni debut bersama Arema di Liga 1 2023 hingga 2024 Tepatnya saat kalah 2-5 dari Persik Kediri, 15 Juli 2023 Hingga pekan 11, pemilik jersey bernomor punggung 4 itu telah melakoni 6 laga dalam 359 menit Bahkan, dalam 2 laga terakhir Arema, Syaiful mendapatkan kepercayaan khusus menempati posisi back tengah berduet dengan Charles Rafael Hasilnya, Arema menang dengan kleanshed 2 kali beruntun 1-0 atas Persikabo 1973 dan 2-0 atas Bayangkara FC Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga